Al-Fatiha Al-Ibana 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 Al-Usulidiyana Bukan hanya sekadar melihat Satu buku saja Tetapi Imam Asyari juga punya Buku lain seperti ini Usulul Ahli Sunnah Wal-Jamaah Juga punya ini Kitabul Lumah dan juga ada lagi Kitab Mahkulatul Islamin dan lain sebagainya Pemikiran Islam Imam Asyari ini menjadi Satu kesatuan yang tak terpisahkan Berkait dengan Pandangan dia, pandangan beliau Tentang Allah Pandangan beliau tentang Manusia, posisi manusia Di muka bumi, subhanallah Al-Fatiha Posisi manusia di alam raya Dan lain sebagainya Artinya memang Pemikiran beliau ini sangat komprehensif Satu kesatuan tak terpisahkan Jangan kemudian Kita melihat pandangan Imam Asyari Dari Kitab Al-Ibana Saja yang kemudian kita pahami Sebagai sifat yang Isbat Padahal secara jelas Di dalam Al-Ibana itu Imam Asyari memang menggunakan Kata Isbat Tetapi yang disitu Diterangkan secara jelas Maknanya diserahkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Sekadar Isbat Lafzi Bahwa Yatullah Fafatib Tangan Benar Menggunakan kata tangan Tetapi Maknanya diserahkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Inilah sesungguhnya Arti tafwid itu Tafwid itu adalah Mengakui Makna Apa namanya Lafad zuhir Tetapi Maknanya diserahkan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Bahwasannya Karena pemikirannya Sangat komprehensif ini Maka Kemudian Imam Asyari Mendapat Sambutan luar biasa Dari para murid-muridnya Bahkan Kemudian Dikembangkan Menjadi sebuah Bangunan ilmu kalam Bangunan ilmu ta'ala Yang luar biasa Dikembangkan oleh Ibn Furok Dikembangkan oleh Imam Al-Bakelani Kemudian Imam Hromain Kemudian Imam Ozzali Kemudian Dikembangkan oleh Sarstani Imam Rozi Imam Iji Dan lain sebagainya Mereka membuat Buku Menulis buku Yang sangat tebal Yang tak lepas Dari apa yang Tengah digariskan Oleh Imam Asyari Yaitu terkait Sikap manusia Terhadap Allah Sikap manusia Terhadap Alam Raya Sikap manusia Terhadap sesama Dan posisi Manusia Di jagad Raya ini Jadi pemikiran Yang sangat komprehensif Oleh karena itu Tidak Apa namanya Tidak Hiran Jika kemudian Imam Asyari Membentuk sebuah Madhab Terbentuk sebuah Madhab Dalam ilmu Tauhid Atau ilmu Kalam Pemikiran Imam Asyari Yang komprehensif Ini juga ternyata Mirip Dengan pemikiran Imam Al-Maturiti Di Asia Tengah sana Yang Yang sezaman Dengan Imam Asyari Dan kemudian Membentuklah Sebuah pemikiran Ataupun Penggunaan Pemikiran Yang sangat komprehensif Sehingga membentuklah Sebuah Madhab Madhuri Dia Karena pemikirnya Sama dan Asyari Maka mereka Itu Kemudian disebut Dengan istilah Ahli sunnah Waljamah Yang ingin kami Sampaikan Sejujurnya Hanya satu hal Saja Yaitu Memahami Imam Asyari Secara komprehensif Yang pertama Yang kedua Tadkala memberikan Khudjah Ataupun Argumen Di dalam Memberikan Posisi Manusia Ataupun Menyikapi Posisi Manusia Dan Allah Dengan alam raya Ataupun Sesama Imam Asyari Menggunakan Setidaknya Dua dalil Yaitu Dalil Nakli Yaitu Dan Ayat-ayat Al-Quran Ataupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Juga Dalil Akli Dan Dalil Akli Ini Sangat Banyak Sangat Luas Sangat Panjang Libar Beliau Sangat Panjang Libar Di dalam Memberikan Dalil Akli Ini Setidaknya Beliau Sering Sekali Menggunakan Argumen Dalil Hudus Apa Dalil Hudus Yaitu Menggunakan Alam raya Alam fisik Untuk Memuktikan Alam Metafisik Disini Sangat Jelas Tentang Kepandaian Kepiahwayan Imam Asyari Di dalam Berlogika Dan Berfilsafat Bahkan Untuk Ilmu Kalam Sendiri Mengatakan Baik Bagi Orang Yang Mampu Untuk Belajar Ilmu Kalam Itu Baik Dan Dianjurkan Untuk Belajar Ilmu Kalam Seperti Yang Beliau Tulis Di Dalam Risalat Istihsan Il Khamud Fi Hilmi Kalam Jadi Sebuah Risalah Tentang Anjuran Untuk Belajar Ilmu Kalam Maka Ketika Kita Sering Mendengar Imam Asyari Bertaubat Ini Saya Tidak Menemukan Dalam Buku Imam Asyari Bertaubat Bertaubat Dari Pemikiran Pertama Itu Tidak Ada Bahkan Posisi Kitab Al-Ibana Sendiri Apakah Dia Di Akhir Atau Di Awal Ini Menjadi Perdebatan Di Kalian Para Ulama Namun Banyak Yang Mengatakan Al-Ibana Perhenti Dari Pemikiran Mu'atazilah Melanjut Pemikiran Ahmad Bin Hambal Sebelum Imam Asyari Sendiri Sesungguhnya Istilah Ahli Sunnah Itu Tidak Masyur Karena Yang Umum Dipakai Adalah Istilah Ahli Hadis Tetapi Imam Asyari Yang Memasyurkan Istilah Ini Dengan Istilah Ahli Sunnah Wal Jama'ah Seperti Dalam Bukunya Ini Usul Ahli Sunnah Wal Jama'ah Prinsip Ahli Sunnah Wal Jama'ah Disini Disebutkan Prinsip Prinsip Dasar Siapa Yang Disebut Ahli Sunnah Disini Disebutkan Satu Poin Banyak Dari Satu Sampai Sekian Ketika Kita Percaya Dengan Poin Poin Yang Disebutkan Imam Asyari Dalam Kitab Ini Maka Kita Sebagai Ahli Sunnah Wal Jama'ah Jadi Intinya Jangan Sekedar Kita Hanya Ribut Soal Takwil Atau Isbat Jangan Sesempit Itu Imam Asyari Tidak Membah Senang Hal Yang Sesempit Itu Tapi Ilmu Tauhid Itu Ilmu Kalam Itu Membahas Tentang Manusia Membahas Tentang Posisi Manusia Tentang Allah Tentang Alam Mariah Dan Sebagainya Maka Kita Sebagai Pengikut Imam Asyari Sejatinya Kita Itu Juga Mempelajari Tentang Apa Atau Siapa Imam Asyari Sehingga Kita Bisa Mencontek Pemikiran Imam Asyari Saat Ini Yang Kita Hadapi Adalah Terkait Dengan Marxisme Terkait Dengan Liberalisme Terkait Dengan Individualisme Dan Isma-Isma Lain Yang Itu Membutuhkan Kanter Terhadap Kita Terutama Materialisme Yang Luar Biasa Yang Menggeroboti Dunia Islam Sehingga Umat Islam Meskipun Dia Sholat Puasa Haji Tetapi Korupsi Juga Merajalillah Padahal Mereka Juga Sholat Mereka Suka Puasa Mereka Suka Berzakat Tetapi Terjadi Dekansensi Moral Luar Biasa Di Dunia Islam Ini Sesungguhnya Membutuhkan Solusi Membutuhkan Pemikiran Dan Pijakan Pemikiran Kita Itu Bisa Berangkat Dari Imam Asyari Bagaimana Beliau Melihat Allah Bagaimana Beliau Melihat Manusia Bagaimana Melihat Alam Melayah Dan Posisi Manusia Di Tengah Alam Alam Alanya Bisa Memanah Hidupan Sesuai Dengan Apa Yang Dibendaki Allah Subhanahu Wata'ala Jangan Hanya Berdebat Soal Hal-hal Yang Melihat Pemikiran Asyari Secara Sangat Partial Hanya Dari Sisi Isbat Atau Tafid Atau Ta'wil Saja Tanpa Melihat Pesokalan Lain Yang Lebih Besar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Bisa